Intro Nah kebetulan malam ini topik itu menarik energi kekayaan dan menghilangkan hambatan diri Nah mungkin teman-teman saya yakin ada beberapa juga dari teman pebisnis itu yang juga belum mengenal coach Tommy Tapi kalau saya sih kayaknya saya udah sering liat nih kayaknya nih Apalagi di Youtube Mungkin saya bisa introduce sedikit dulu ke teman-teman bahwa coach Tommy ini itu adalah seorang coach dan sukses creator Tapi ada bukunya juga teman-teman dan yang saya baru tau itu first certified firework di Indonesia waktu itu Nah ternyata coach Tommy ini juga corenya di bidang human excellence motivator Yang nanti kita akan tanya sendiri ya apa sih maksudnya human excellence motivator Nah coach silahkan di introduce dulu coach mungkin ada yang kurang dari introducenya saya silahkan di introduce Oke selamat malam buat semuanya ya di sekolah pebisnis Thank you buat bro Joseph ya hari ini Sansali bisa tampil di IG live ini untuk sekolah pebisnis Jadi gini ini suara saya jelas gak? Jelas jelas Jadi gini teman-teman saya adalah seorang public speaker atau sekarang lebih kenal sebagai seorang motivator Nah bedanya sebagai motivator core saya bidang saya itu adalah di area human excellence Yang tadi Anda bilang ya Now what is human excellence? Human artinya manusia Excellence adalah menjadi yang terbaik Jadi sebagai seorang motivator Core saya itu adalah meriset bagaimana orang bisa jadi hebat Nah kalau kita lihat dua orang sekilas kita lihat ya Dua orang yang masing-masing melakukan sesuatu Yang satu jadi dan satu gak jadi Kalau kita lihat langsung sepertinya yang dilakukan itu dua dari sama Tetapi kalau kita lihat lebih jauh ternyata orang hebat ini Melakukan sedikit tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar Nah yang sedikit ini dinamakan human excellence Jadi orang hebat itu ternyata hanya punya sedikit saja perbedaannya Tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar Jadi kalau kami menyebutnya Orang hebat itu punya the difference that makes the difference Apakah dia sangat berbeda dengan kita? Sebenarnya tidak Tetapi sedikit dari dia Tapi ini memberikan huge difference Nah itu yang perbeda Dari situ Saya senang lah mencari siapa-siapa yang saya riset Yang paling gampang itu Atlet Kan kelihatan dia juara kan Oh dapat medali mas Dapat ini Oh gampang gitu Langsung kelihatan Jadi istilah saya itu kita model Kelebihannya dia Kita tiru Yang bagusnya apa kita ambil Lalu kita aplikasinya beri kita Ataupun buat orang lain Dan hasilnya bisa sama loh Kan istilahnya dimodel Ditiru Yang bagusnya apa kita ambil Kita install Nah ini yang saya kerjakan Nah disitu saya memulainya Sebagai motivator dari tahun 2003 sampai hari ini Selain itu juga saya seorang pelatih Business coach Success coach Saya senang melatih orang jadi juara Yang tadi Anda mungkin sebut ya Di Ancient Idol Saya melatih mereka Kalau disana itu Mereka itu nyanyi bisa Kalau kita bilang itu Singing is one thing But Seeing camera Is another thing loh Nyanyi itu satu Satu hal Tapi lihat kamera itu Hal berbeda Artinya Ini menarik banget Kalau boleh Di sharing Ya kalau boleh di sharing Kan kok Waktu Katakanlah Saya kebayang Coaching seseorang Yang sudah masuk Melewati ribuan orang Masuk ke Indonesian Idol Sudah tersaring Artinya kualitasnya sudah bagus Ternyata begitu Di momen yang menentukan Ibaratnya momen of truthnya mereka Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengendalikan Bahkan Performa mereka ya Dimulai dari pikiran mereka Itu biasanya kandalanya apa coach Mungkin Going behind the screennya Of Indonesian Idol Yes betul Jadi gini Mereka itu Kalau kita runut ya Ancient Idol itu kan Mereka itu kan Dari yang bukan siapa-siapa Akan sebenarnya Jadi dia langsung terjun Dapat sebuah kondisi Dia ikutan Kebanyakan Menurut saya itu Jam terbangnya belum tinggi Suara sih udah bagus Tapi kalau menghadapi Audiense yang live langsung itu Tantangan yang sangat berbeda Sama seperti Para umumnya manusia ya Waktu latihan Gampang Gila tampil di depan Itu hal berbeda Di rumah dia presentasi udah oke Latihan udah oke Gila dia mau show di depan Itu hal berbeda Nah ini kita bilang Singing is one thing Singing camera is another thing Nah jadi Oleh saya Saya latih lah mentalnya dia Kita melatih dia Mental blocknya kita rubah Misalnya keyakinan-keyakinan dia Untuk tampilnya seperti apa Dia bayangkan itu Atau yang dia bayangkan Imajinaskannya itu Seperti apa Saya juga pernah melatih Tim bulu tangkis Indonesia Mungkin Beruset kenal Atau pernah denger Nama Sony Dwi Kuncoro Oh iya ya Pernah denger Sony Saya tanya Iya ya ya Atau Pernah Simon Santoso Oke Ya yang saya latih itu Sebenarnya Saya pernah membantu Pak Hendrawan Saya pernah pelatih di Malaysia Ini Saya itu datang sebagai Human Excellent Coach Pernahnya sih Bukan pelatih Apa Bukan pelatih Buru tangkis ya Saya kan Aku aja Saya tidak Sembilu tangkis Tapi saya melatih mereka Yang saya latih adalah Mentalnya sebenarnya Kalau teknik bermainnya Saya gak tau Kadang-kadang Banyak dari kita Coach yang Merasakan bahwa Saya sebetulnya Performasinya udah bagus Lalu Sepertinya saya udah tau Hal teknis-teknisnya Lalu Waktu kita udah nyoba Ternyata hasilnya Tidak sesuai yang kita inginkan Mungkin seperti Yang gak Gak masuk di Kebanyakan otak kita Banyak orang yang Persepsi kita adalah Masa sih Buru tangkis Seorang atlet yang sudah besar Mungkin berprestasi Gak hanya di Sekali saja Tapi udah berkali-kali Itu butuh Dorongan motivasi Butuh Dorongan seorang coach juga Ya Sekses coach Sebetulnya Apa sih yang terjadi Mungkin banyak orang Yang belum mengetahuinya Sebetulnya Itu sebetulnya Apa yang terjadi Saya tanya Hemrawan ya Saya bilang Apa beda mereka Waktu latihan Dan bertanding Dulu Waktu latihan itu Mayoritas pemain Itu performanya Bagus-bagus Tapi Giliran dia udah Ketemu lawan Itu seperti Jadi dua orang berbeda Jadi kemampuannya Bisa 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 turun Jauh Di sana Ya kalau cuma Bermain biasa saja Kita turun sebentar Gak masalah kan Ya kita bisa menang kembali Tapi kalau bermainnya Di skala internasional Yang mereka Upgrade Main tawakan Kita turun sedikit Kualitasnya aja Mereka pasti menang Kalau bermain dengan Biasa-biasa Kita turun Ada waktu untuk Dari panjang Kita naik lagi Kita bisa menang poin Jadi kalau Lawan dengan juara dunia Dengan juara internasional Dan negara Iya Gak gampang Sedikit person Kita turun lagi Kita udah Skornya jauh sekali Jadi Berbedanya dimana Kalau dari saya Yang saya latih Jadi kan Nanti hampir sama Dengan penyanyi juga sama Hampir semua orang sama Saya itu senang Melantikan jadi juara Jadi kalau kita pilih aja Yang hadir-hadir ini Let's say ya Simulasi aja Kita pilih satu aja Latih aja Jadi aja pokoknya Jadi pasti jadi Mau jadinya Saya pagari aja Bukan gak berani Kalau sekedar Jadi lebih baik Pasti jadi Pasti Bukan karena saya hebat Memang siap manusia Punya kemampuannya Tetapi yang susah Kalau dia mau jadi Juara dunia Itu sulit Sulitnya sebenarnya Bukan soal Pelatihannya Itu oke Itu pasti faktor yang Menentukan Salah satu Tapi ada faktor Lebih menentukan lagi Itu apa Ada orang Dia puas Sebagai juara Indonesia Atau juaranya Puas di Asia Yaudah Selesai Jadi dia gak ada Punya desire Lebih tinggi lagi Untuk juara dunia Nah itu pasti kalah punya Mau dia punya bakat Hebat apapun Gak akan menang Kenapa? Karena lawan dia Gak tidur Karena dia malam hari latihan Dia pikir dia mau juara dunia Kalau yang satu Yang kita latih Dia gak berminat juara dunia Ya pokoknya aku segini Cukup deh Yaudah Gak akan menang Itu biasanya Kalau menang Itu gak betulan aja Ketemu lawan kuat Pasti kalah punya dia Nah tapi kalau dia bilang Nah ini menurut saya Yang sulitnya adalah Cari orang yang Betul-betul Mau juara dunia Itu gak banyak di kita Di Indonesia itu gak banyak Karena kompetitif kita itu gak tinggi Berbeda kalau kita di Amerika Beda kalau kita maju Dia kompetisinya tinggi Kayak produk dihasilkan begini aja Gak gampang bisa diterima Kita lihat aja Fotokopi di kita Jadi Fotokopi kita yaudah Asal ada Ya terang-terang dikit Kebaca Oke Terima Ini kalau sampai di Amerika Nah bisa diterima Ini mejang Sampai Ini contoh Artinya fotokopi kecil aja Itu udah membedakan Jadi Kompetisi kita itu Beda lah Kalau orang yang makanya Olahraga kita Kalau atlet kita itu Kalau dilatih ke Eropa Sepak bola Pasti lebih canggih Kan kompetisinya tinggi Kita kan mungkin Tidak terlalu tinggi Sehingga Pembibitannya pasti berbeda Challenge-nya pasti berbeda Karena segitu Menanggung Pertama menari kekayaan Tapi sebelum bisa menari kekayaan Pastinya harus menghilangkan Hambatan dulu Karena saya yakin Tadi dari berbagai orang Nanti yang sebetulnya Secara skill Sudah berprestasi juga Di level-level yang sebelumnya Walaupun nanti dia harus Belik untuk bisa Achieve lagi Yang lebih besar lagi Apalagi bisa jadi juara Dan lain-lain Itu kan biasanya mereka Kadang-kadang kita kalau bilang Merubah mindset Atau merubah Cara kita Untuk action Itu semuanya itu Akan dimulai Saat kita sadar dulu Bahwa ada yang perlu diubah Kadang-kadang kita gak sadar Bahwa Something wrong In ourself Ada hambatan diri Yang menurut kita Kayaknya oke-oke aja gitu Biasanya kan kayak gitu Nah Gimana caranya untuk Menyadarkan bahwa Satu Ternyata ada yang menghambat Lalu You can achieve more Setelah itu kan baru Kedua masuk ke level Selanjutnya bahwa Bisa lebih lanjut lagi Nah Biasanya Apa kendalanya Kendalanya ya Kalau saya bilang ya Kalau dia gini Kendalanya Sebenarnya Setiap orang Menyadari gak sih Sebenarnya Dia menyadari Sebenarnya Misalnya apa Dia diberi target Sekiannya berani gak Kalau dia gak berani Saya tahu Mampu dia dimana Nah Yang sebenarnya Lebih Kalau di saya ya Yang lebih saya gali adalah Saya kasih dia target Sekian tinggi Nah saya uji dulu Dia mau apa enggak Kalau dia mau target itu Baru saya gali Potensinya dia Karena Percuma juga Kalau dia Gak mau Itu apa-apa Gak bisa itu Kalau dia gak mau Kita peluang semudah Apapun Kalau dirinya gak mau Itu sulit Nah sekarang kita tinggal tanya Kalau dia gak mau Karena apa Karena mental block Atau memang Gak ada yang pernah Nawarin dia Bisa jadi kan Dia punya bakat Tapi karena tidak ketemu Komunitas ya 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 segitu aja Gitu loh Kayak Gak ketemu lawan Gitu loh Ya dia Gak akan jadi apa-apa Ini luar biasa Karena mungkin Buat teman-teman Yang baru bergabung juga Saya yakin teman-teman juga Mungkin ada yang baru Menyimak Instagram lagi Dan tadi Gak menyimak dari awal Ternyata coach Tommy ini sudah aktif Dari tahun 2003 ya Hingga sekarang Tahun 2020 Artinya kalau Anak kuliah tuh Sekarang udah 17 tahun Udah sweet 17an lah Gitu ya Udah lama gitu Gak berkaran Gitu ya Betul-betul Kita buat party aja Sweet 17 Nah itu Pasti udah melihat Banyak sekali Orang-orang Dan bahkan Karya-karya orang Yang sudah Tadi ya Coach ini senang Membantu orang Untuk perayaan kesuksesan Itu sudah ada Karya-karyanya Nah Karya pertama Ternyata teman-teman Adalah diri coach sendiri Nah ini yang coba Ingin kita gali juga Dimana dulu Coach ini sempat Dibilang kalau reunia GSMB SMA itu Reuniannya dibilang Tommy gagap ya coach ya Jadi Keluar biasa banget Ini life transformational Dari seorang yang awalnya Tidak pandai bicara Gagap Tapi bisa menjadi Seseorang yang menghasilkan Ibaratnya banyak champions Nah itu Gimana sih pengalaman Coach pertama Bisa menang Kalau saya Ya jadi Saya jadi motivator Ya Benar ya Yang Yosef katakan Ya aku serang Kalau saya jadi motivator Klien saya pertama Ya saya sendiri Jadi klien saya Pertama ya saya Jadi tidak ada orang lain Jadi artinya Kalau saya bisa Mengalahkan diri saya Saya bisa Melanjutkan ke Profesi saya Ya memang betul Saya waktu kecil itu SD sampai SMA itu Saya gagap Jadi kalau sebenarnya Saya ditanya SD itu Atau SMP Misalnya ya Kita tanya ya Kamu kenal Tommy enggak? Gitu Dia pasti jawab Enggak Itu Tommy yang gagap Itu gue kenal Nah Bayangkan tuh Dia itu tahu dia Jadi udah ada nickname saya Tommy gagap Pasti sih itu Nah karena gini Ya Di sekolah itu kan Kalau kita mau Ngetop Hanya ada pilihan dua Hebat sekali Atau buruk sekali Yaudah Saya yang dibawa sekali Makanya Jadi dia ingat Yang gagap itu kan Ingat dia Tommy gagap Jadi Udah ngetop lah Udah ngetop lah saya Jadi saya pikir Dengan Ini jokes aja ya Berarti dulu Kalau sekarang saya dikenal orang Berarti dulu saya udah punya Bakat terkenal itu Benar itu terkenal Cuma sebenarnya ada sisi yang berbeda aja Nah sekarang Saya kalahkan tuh Apa ya Gagap ini saya kalahkan Saya contohnya lah Jadi sampai umur 19 tahun itu Lulus SMA itu Saya masih gagap tuh Sampai pernah Saya kan mengisi acara di televisi ya Di Singo TV Sekarang saya udah ganti nama Jadi I News Saya juga pernah mengisi acara di Smartphone I News kan Dari I News Terus saya mengisi 4 tahun Live show You know hari ini Saya ingat Sekitar berapa ya 7-8 tahun lalu 10 tahun lalu Di Singo TV itu Kayak-kayak gini Cuma bedanya kan ada audiensnya Ada Sedikit orang Dan ada studionya Ini kan gak ada Tapi Anyway Perlakunya sama sebenarnya Jadi saya ingat tuh Apa ya namanya ya Teman-teman itu Semuanya mau tanya Pas keempat Saya tahu nih teman saya ini Wah Selamat ya teman ya Kamu udah jadi pembicara Begini-gini oke Saya lihat kamu Tampil TV loh Saya itu Bilang sama teman saya Bilang sama anak saya Ini loh teman ayah Yang ini loh Yang dulu gak bisa ngomong Ini loh kata dia Terus dia bilang Saya mau telepon Saya mau nanya Biasalah Kayak gini ada pertanyaan Ya dia tanya Tapi dia bilang Tom hari itu gak masuk-masuk Bener Tapi saya tahu Teman saya itu memang yang Paling seneng bulio saya Terus saya tanya Kalau lu telepon Mau nanya apa coba Saya bilang Ingat sih kata dia Saya telepon Cuma mau gini aja Mau apa Saya bilang Saya tahu lah Dia nanya juga Gak ada bunang ibunya sebenarnya Saya bilang Tapi gak masuk hari itu Kata dia Kalau masuk Kamu mau tanya apa Gini Kalau gue mau tanya gini Kata dia Gue mau langsung telepon Gue mau ngomong gini Mau tanya pak Nah dia mau ngelerik saya Sebenarnya itu Saya bilang Untung hari itu Niat baik Niat burkamu Tidak di restu Yang maha kuasa Saya bilang Kalau gak Pusing juga saya Jadi sebenarnya Saya itu Gagap Dulu temen saya Temen SD SMP Wah itu Kalau dulu dia bilang Saya juga akui lah Saya dulu baca itu susah loh Baru-baru susah saya baca Saya ngomong satu kalimat itu Setengah mati Ngomongnya sampai Setengah mati Kan ada tuh pelawak ya Yang di Di TV itu ya Aziz ya Saya gagap Menurut saya itu kan Itu bukan gagap itu Itu mah namanya Lawak aja gitu Ya oke lah Itu kan sebuah fun aja Kalau yang beneran gak begitu Mungkin ada dia Tapi pada dasarnya Bukan model kayak gitu Model yang gagap itu Ngomong itu susah bener Susah bener Ini yang saya alami Jadi saya Sebenarnya Paling takut Disuruh membaca Sebenarnya Kan minggu Ini dari Lahir Dari kecil Atau memang Ada kejadian tertentu Saya lupa ya Saya lupa Intinya SD kelas 2 Sudah jadi Kayak gitu Oke 6 tahun itu sudah Sudah gitu Jadi Teman saya itu Dia bilang Saya ingat karena Duduk di sebelah kamu Ya dulu Pengajaran dulu itu kan Pakai punishment lah Pakai Ya begitulah Jadi Gak bisa baca saya Disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya Nyanyi-nyanyi kan saya Gak bisa tuh Ngomongnya Tidak bata-bata Itu guru ya Lempar apa tuh Lempar penggadis lah Lempar Kapur lah Nah kayak gitu-gitu tuh Dari kecil loh Udah kenang saya Ya tau lah Lempar penghapus Nah Saya kan tau nih Saya udah gak usah baca nih Saya udah tau nih Segera saya Saya menghindar aja Lah yang kenangnya teman saya sebelahnya Dia bilang Kalau Gila yang kamu yang suruh baca Saya udah takut duluan Pasti habis ini Gue kena lempar apa lagi Nah kayak gitu tuh Saya tuh Dari SD Sampai SMA Sampai SMA Sampai SMA Terus-terusan Mengalami kesulitan Kalau ada pelajaran Membaca pun Terbata-bata ya Waktu itu ya Ini contoh ya Terakhir ya Saya jawab ya Saya masih ingat SMA itu Sampai SMA Enggak bisa baca saya Enggak dulu kan sekolahnya kan Oke Baca buku Halaman ini Oke deh Saya mau baca Nah keluar-keluar Misalnya Cara menarik Ngetukan Enggak bisa keluar saya Gila bener-bener Gila Itu guru Langsung saya masih ingat Cara dia ngomong Dia bilang Udah lah Berhenti aja Udah SMA Baca saja gak tau Gitu ngomongnya Saya mau jawab apa coba Saya marah gak sama dia Marah sih Enggak Yang dia ngomong Bener juga Udah SMA Baca Saya gak tau Emang bener kok Saya bilang Cuma ngomongnya Dupat tubuh saja Gitu enak Karena saya tahu Dia bener kok Saya juga gak marah juga Sama dia Sampai hari itu Setelah saya dipembicara Ketemu dia Dia juga bingung Apa pangling aku Ketemu kamu Enggak nyangkan Saya bilang Enggak lah Gak apa-apa lah Satu contoh Artinya Saya kalau punya Kelemahan Saya itu tidak Membenci siapa pun juga Enggak Meskipun dibeli orang Saya juga gak sakit hati Ya kesel-kesel aja sih Tetapi saya Yang saya pikir Satu Solusinya apa Masa mau sampai Kayak begini Setelah saya cek ya Ini saya tambahin Karena pertanyaan mirip Bagaimana pengatasinya Sebenarnya Penyakit gagap itu Adalah penyakit yang Bukan kayak itu Penyakit flu Oh kalau flu Batu kasih obat Selesai Ini gak bisa Ini penyakit psikologi Sebenarnya Jadi sebenarnya itu Kalau saya pari kesimpulan Saya dulu gagap Biasa gak ada trauma terjadi Dimana Yang pasti sebelum SD ya Karena SD kelas 1 Saya udah jadi Udah gagap saya Berarti kan 5 tahun Sebelumnya udah jadi Pertanda orang gagap Adalah satu Kalau dari saya ya Kan beda-beda Tapi kalau saya Pertanda orang yang gagap adalah Orang ini gak percaya diri Nah kan bingung kan Hari saya pembicara nih Berarti ini kan Saya orangnya Gak percaya diri kan Orangnya pemalu Baru bisa kan Kalau gak pemalu Oke-oke aja So I Change that Saya ubah Percaya diri saya dulu Karena saya juga gak tau Cara Karena Gak mungkin lah Saya membayangkan Ini gimana ya Kita dulu kalau lamar pekerjaan aja Kalau kayak gini Siapa yang mau terima ya Sebutin nama aja Kita bingung Kayak Siapa nama kamu Sebut nama aja Saya terbata-bata Gimana yang mau terima saya Itu saya bayangkan berkali-kali Gimana kalau kayak begitu ya Saya bisa Si suku jenapas Oh bisa Nah masalahnya Ngomong pekenal dia Saya gak mantu Udah pasti habis punya lah Kemampuan itu Nah itu contoh Akhirnya Satu lagi motivasi saya Kata saya itu Ingin sekali Kalau saya udah Besar nanti Itu jadi seorang guru Jadi guru Jadi guru Bagaimana mungkin Membaca saja Aku susah Dimana mau jadi guru Tapi you know what Saya jadi guru bahasa Inggris Di usia 19 tahun Oke Jadi akhirnya jadi guru beneran Ya Jadi beneran Saya nanti Sekarang udah Sekarang banyak sekolah luar negeri ya Kalau dulu namanya Lembaga Indonesia Amerika PTIA Saya jadi guru 4 tahunan 5 tahun Jadi kalau Inggris Cuma little-little si I can Dikit-dikit I'm salah Ya Ya kira-kira gitu Silahkan Buka pertanyaan ya Saat ini yang saya yakin Di era pandemi ini Mereka Keadaan serba berubah Serba dinamis Dan serba tidak menentu Dan banyak dari kita sekarang Yang mungkin kalau dulu Kita berbilangnya Mau life transformation itu Kita mulai dari diri kita sendiri Sekarang diri kita iya Tapi keadaan pun harus memaksa kita Bahwa you have to transform right now Lu harus menjadi keadaan baru Dimana harus lebih sukses lagi Dari yang dulu Mungkin caranya pun berbeda Dengan cara yang dulu Setelah kita lakukan gitu Nah Disini berarti butuh Seperti yang tadi Barusan pengalaman Selama dari SD Hingga SMA 19 tahun Itu kan udah belasan tahun Berada dalam keadaan Yang sepertinya Susah untuk dirubah Bahkan kita mau ngomong aja Itu susah gitu Artinya kan Itu adalah sebuah hambatan Yang cukup besar Di hidupnya Tapi bisa dilewati Begitu hebatnya Dalam Sekian tahun Kita dilatih Atau dengan cara apa Yang nanti mungkin Kau bisa ceritakan juga Tapi bisa transform your life Bahkan transform your life Ini 180 degree Gitu Dari tadinya Gak bisa ngomong Sekarang malah jadi motivator Malah jadi coach Nah gimana caranya Kita-kita yang ada disini Kita transform our life Mungkin kita sekarang Berada di keadaan Yang tidak kita inginkan sekarang Kita udah punya tujuan Kita mau ke sana Tapi kita gak ngerti Gimana caranya How to transform our life ini Gimana sih coach Oke Marik ya Thank you Pertanyaan bagus sekali nih Jadi Saya share sedikit lagi ya Jadi Bagaimanapun Ya saya sendiri juga Setelah bisa merubah itu Video saya tinggi loh Tinggi banget loh Ya bayangkan ya Yang gak bisa ngomong Saya cari lawanya Mungkin yang misalnya saya Gagak Terus saya jadi Jadi profesional Di bidang Accounting misalnya Engineer Ya biasalah ya kan Ya mau bicara sama siapa Accounting Paling bicara dengan Angka-angka Dengan buku ya Engineeringnya Paling dengan mesin Tapi ini kan Lawannya Saya Kayak anda bilang Satu Ini satu keyakinan Nah How can I transform Bagaimana saya Transform kondisi tadi Saya punya impian Nah pertama Kawan-kawan harus punya dream Dari saya Sudah pasti Mau dibilang dream Seperti apapun Rasanya udah pasti gak ada Karena ngomong aja Susah Dalam keadaan seperti itu Saya berani set a dream Set a big dream Bahwa kalau udah nanti Bekerja atau berusaha Saya gak mau kayak gitu-gitu Apapun Apapun loh Tantangannya Saya mesti selesaikan Karena ini sangat signifikan buat saya Ini adalah pintu pertama Masih mending ada orang Sudah sampai pintu ketiga gagal Ini pintu pertama aja Gak ada kesempatan Cuma mau kenalkan nama sendiri aja Kita gagal Itu kan Siapa yang mau merima coba Ini saya bayangkan Itu sangat devastating Ini sangat desperate banget itu So I make up my mind No way I'm going to challenge yang ini Karena Jangankan lewat pintu ketiga keempat Pertama aja gue udah gagal So I will set a big dream Impian saya Harus Bukan jadi pembicara hari itu Harus bisa Mengatasi gagal saya dulu Saya harus kalahkan diri saya dulu Kalahkan ketakutannya lah Kalahkan ketidakpercaya dirinya itu I have to defeat myself dulu Baru bisa saya yakinkan orang lain Karena ada ucapan di bahasa Inggris How can you convince others If you cannot even convince yourself Bagaimana saya yakinkan orang lain Saya istri-istri yang tidak yakin Nah ini yang saya pegang Teguh bahwa Saya harus kalahkan ini Whatever it takes Dan saya kalahkan apa Jadi guru bahasa Inggris Kan dilawan Yang mana adalah Ngomongnya susah Ini mengajar ke depan Ini saya bilang Ini istilahnya lagu lama itu One way ticket to the moon Ini satu jalan setelah bulan I'm gonna make it Terserang Dan Satu keinginan dari papa saya itu adalah Kalau nanti saya jadi guru bahasa Inggris Kalau dulu kita tahu Saya gak tahu Saya sih usianya udah Buat lagi masuk setengah abad ya Kalau zaman dulu Yang namanya sekolah bahasa Inggris Itu sedikit sekali Tahun 90-an 88 itu sedikit sekali Hanya ada lia yang top hari itu Sekarang masih ada lia Tapi anyway Dulu Kalau mau ngambil Ngambil apa? Formulernya Ya Ngambil formulernya Dulu bukan soal Kita punya uang Kita bisa left Gak bisa Anda harus ambil formulir Dapet baru bisa Nah Papa saya itu Pagi-pagi ambil Dulu kami tinggal tanjung beri Jadi naik bus pagi-pagi Hanya untuk ngambil formulirnya Supaya anaknya bisa left disitu Nah bayangkan Terus papa saya bilang Saya mau kamu jadi guru bahasa Inggris Nah Lalu pusing lagi saya Sudah ngambil pagi-pagi dia Demi anaknya Ini kalau gue gak jadi guru Itu mau gimana Sebagai anak That's one of the big reason juga Itu juga sangat kuat hari itu Saya bayangkan Kalau gue gak jadi Ini rasanya Bagaimana Saya tahu Perjuangan jam 4 pagi itu Nyampe di liat Itu nunggu Jam 6 itu baru boleh buka Loket Loket baru dapat tiket Eh bukan tiket ya Formulir lah Ada formulir baru bisa masuk ujian Kayak mungkin sekarang sekolah di negeri Mungkin ya Saya gak tahu Tapi anyway Itu contoh yang nyata So that's one of the big reason Jadi ada alasan yang kuat Saya punya impian Saya mesti lewat kondisi ini Gak ada cerita Gak ada alasan Nah itu tuh I make up a strong commitment Sekedar complain aja ya kita Sekarang saya ingat sebuah coach bahwa Complainers itu biasanya hanya dikelilingi oleh mereka yang another complainers Gak pernah ada orang lain yang suka complainers Selain another complainers Jadi teman-teman harus segera menghilangkan ambatannya tadi Dengan cara punya dreamsnya tadi ya Dengan cara punya visi yang kuat tadi Tapi walaupun sudah punya visi yang kuat How you can nail it How you can be successful doing that Karena walaupun sudah Aku mau berbuat 180 derajat Mungkin teman-teman sekarang nih Aku kok kayaknya perlu perubahan Transformasi 180 derajat Aku punya fisiku mau ke arah sana Tapi begitu kita mau jalan Seakan-akan kok kayaknya sulit ya Terus aduh gak jadi deh Muter lagi deh gitu I'm going back to my old self Gitu kadang-kadang Nah itu Gimana caranya supaya bisa persisten Oke Saya Sehingga lagi ya Saya punya tantangan ya Kalau namanya di bully orang Sudah biasa lah Ya kan tau teman-teman Estimado saya paling suka bully lah Dia udah tau lah Itu pun saya tidak jadikan masalah loh Saya Saya gak tersinggung juga Enggak Ya maknanya Lebih kecil-kecilan Tentang bagi saya Karena memang keadaan saya Enggak bisa ngomong Ya udah gak apa-apa Bener Hanya itu aja Jadi saya sebenarnya tidak Merasa kecewa Kepada yang bully saya Saya gak pernah dendam Gak pernah Padahal karena keterlaluan Tapi anyway Who cares gitu loh Saya lebih peduli pada masa depan saya Ketimbang dengeri mereka Nah itu satu Itu artinya kita say no Kita tolak Yang namanya naysayer Jadi Para orang yang bully kita itu Sebenarnya motivator kita itu Sebenarnya Jadi saya itu anggap Orang yang bully itu adalah orang yang Naysayer Orang dan ahal pasti gak bisa punya lah Gitu loh Nah That's what I believe ya Nah bagaimana Kita ada dong Sudah ada Kenapa bisa mundur Ini mau tidak mau Harus punya alasan yang kuat Kalau saya alasan Sangat kuat Di pintu pertama saya Kita mau cari pekerjaan Orang lihat penampilan begitu aja Ngomong aja Susah Udah pasti selesai Punya lah Nasib kita udah terbaca Di hari pertama Jangan pertama Mending pertama Terbaca Nasib kita mau kemana lah Itu udah kuat sekali buat saya Ini gak bisa I have to change Ini devastating sekali buat saya Itu yang pertama Motivasi yang kedua kan tadi itu Nah Jadi Awas saya Jadi dua ini saja Sudah saya ingat terus Jadi gak ada kesempatan Buat saya untuk down Ketika down Saya bayangkan Orang bisa gagal Percobaan berapa kali Ini gue Belum dikasih percobaan saya Udah pasti digagalin Gimana kita mau buktikan I must get through it Kita pakai kata harus I raise my standard Hari itu I must get through it Gak ada alasan Di buku pertama saya Saya tulis Success No excuse Kalau mau sukses Tidak ada alasan Kata lainnya Kalau Kalimat di Indonesia Kalau mau jadi Jadi Mau enggak Enggak Jangan jadi Yang enggak Enggak Gitu Jadi When I say I go fight For I don't care Gitu Anak tanya saya Saya punya banyak kelemahan Contoh lah Ya tadi lah Kalau hari ini Punya kelebihan Enggak mungkin Enggak punya Pastilah ya So Saya mau menyamakan Buat anda yang hari ini Senang saya Harinya Yosef Bikin sekolah Ke bisnis Kan bagus I know Challenge-nya kan banyak Terutama saat-saat Seperti ini Betul enggak Gimana Uncertainty Ini kan Uncertainty Tapi Uncertainty Luar sana Boleh uncertain Tapi dalam diri anda Harus certain You harus Merasa Anda Pijak di bumi Yang memang Keras Lantainya Memang Keras tanahnya Yes Di luar sana Boleh tidak certain But inside you Harus certain Harus pasti Bagaimana Satu set Pastian Set a big dream Set a big goal This goal Yang akan Buat you Bertahan Dimana semua Kita gak tahu Bergantung pada Siapa Stand on your dream Hang on your dream I know Kayak gini Kalau saya Bicara begini Mungkin pikir Insane Kali gila Dan karena begini Susah No No Kalau hari ini Kita ada Perang Ya Coba bayangkan Negara yang disebut Perang Itu baru Susah Kita Maksud saya Teman-teman Jangan Mengambil Sebagai sebuah Alasan Bahwa Gak bisa Karena ini Karena ini Come on Gak akan Gak akan Kenapa Saya bicara Agak Bersifat Memberikan Tekanan Karena Tantangan Kita hadapi Pandemi Ini Keras Berat sekali Kalau kita Lunak Habis Di Pepatat Tiongkok Ada sebuah ucapan Mengatakan bahwa Kalau Anda Keras pada Kehidupan Kehidupan Akan Lunak Kepada Anda Tapi Kalau Anda Lunak pada Kehidupan Kehidupan Keras Kepada At this moment Tantangan ini Berat Kalau kita Mentalnya Kita Mentalnya Berpikir Seperti Karya normal We will not Get it My friend Kita gak akan Jauh-jauh Pasti Malah Kehempas Karena ini Ombaknya Besar Kalau bukan Ombaknya Besar Saya kasih Analgi Lebih Mantap Lagi Kita Perjalanan Menuju Ke puncak Ada ke puncak Naik sepeda Atau Nyitim mobil Atau Berkentara motor Misalnya Ini Karya-karya puncak Pertanyaannya Kita gas Atau kita lepas Ya pasti Kita gas Dua kali Dua lebih tinggi lagi Naik ya kan Nah ini Maksud saya disini Kita ubah dulu Mindsetnya Kita ubah Hang on to your dream I know You begin Normal Gampang kok Saya bilang Enggak Enggak At this moment Banyak kok Yang membuktikan bahwa Justru karena pandemi Mereka bangkit Banyak kok Tinggal It's your focus Fokus kita mau kemana Kalau saya fokusnya ke negatif Of course we go negative Tapi kalau saya fokus positif I still have chance to make it Ya Itu kira-kira Jadi sengaja saya Seneng kasih Anda motivasi Supaya maju Dan sekali lagi Ini bukan masalah teori ya Ini bukan Normal gak gampang Enggak gampang Saya bilang Memang bisa Saya bilang Betul Gak ada cerita Wah ini kan gitu No 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 If Kita mau sukses Kita Arahkan antena kita Ke arah yang sukses Itu kira-kira seperti ini Wow Saya sempat juga dengar Satu sesi Dari coach Tommy ini Di Smart FM Itu kan Sampai sekarang Kalau masalahnya dulu itu Hampir 10 tahun ya Mengisi Seperti satu sesi yang Membahas mengenai NLP Dan bagaimana kita Mengontrol juga diri kita sendiri Supaya kita mencapai suksesan kita Nah salah satu yang saya ingat itu adalah Mengontrol apa yang keluar dari murud kita Kata-kata kita Dan saat di pandemi ini Kita berkata bahwa Kayaknya pandemi ini Peluangnya sedikit deh Pandemi ini susah banget deh Mau dapat kerjaan Mau dapat uang Pandemi ini tuh membuat kita Mau gerak ke sana kemarin Itu makin sulit gitu ya Dari kata-kata kita aja Kita udah berkata seperti itu Gimana kita bisa mencapai Yang lebih dari itu ya Ini yang kadang-kadang Kita tadi Barisan coach bilang bahwa Di luar sana mungkin Keadaannya memang sulit Keadaannya gak mudah Buat kita semua Tapi tetap di dalam diri kita Kita gak boleh berkata Seperti itu Berdiri kita sendiri Masih juga punya Sebuah perupaman Yang bilang bahwa Ada bedanya Anak jenderal Kalau tadi ngomongin Dari coach Dari Tia Ho ya Itu ada anak jenderal Sama anak jenderal itu Mainan sama anak yang biasa Anak jenderal ini Tahu nantinya Dia akan jadi jenderal Maka dia berpikir berbeda Berlaku berbeda Dia actionnya beda Dan habitsnya beda Beda sama orang-orang Yang cuma pengen jadi jenderal Ingin jadi jenderal Tapi dia Gak bersamanya Kayaknya itu Bener-bener Pas banget Sampai yang barusan Coach ceritain Betul Setuju Setuju Nah Gimana caranya Coach Saya ingat banget Kalau misalnya Sekarang ini Coach itu juga pernah bilang Bahwa sukses itu 80% psikologi 20% itu teknis Nah Gimana caranya Kita bisa merubah Psikologi kita Terutama Kalau kita masih Satu denial Lalu kita juga bisa Mulai untuk Coba Caranya Supaya kita bisa mulai Untuk melangkah Menghilangkan Baril-barilnya tadi Oke Very good Jadi gini Memang betul Psikologi 80% Teknik 2% Dia mekanik Jadi Mau dia kursus saham Kursus properti Kursus asuransi Selling Peluangnya sebagus Apapun Kalau dalam dirinya Dia tidak diperbaiki Tidak akan bisa Tidak akan bisa Ini peluangnya ada Ini gini-gini Tapi kalau psikologinya Pola pikirnya Kesempit Tidak akan bisa punya Jadi yang dibetulkan Adalah psikologinya dulu Ya Pola pikirnya itu Jauh lebih penting Karena Mekanik lah Teknik segala itu It will come along Itu akan datang Dan itu akan mudah Kalau orang Sudah punya Keinginan besar Dia akan memakai Kreativitasnya Untuk menggolokan Apapun Itu pasti Manusia sudah Membuktikannya Banyak sekali Nah sekarang Yang perlu kita Kuatkan saat ini Kita perbaiki Pola pikir kita Mindsetnya harus Kuat dulu Benar-benar Justru keadaan Kondisi begini Mindsetnya harus Kali dua Harus lebih yakin lagi Kita harus contohin Kita bukan dalam Karena perang Itu berbeda Dalam perang Memang ini pandemi Dunia kena semua Ya betul Tetapi ingat Ya Sebenarnya ini adalah Orang bilang Semua negara Memulai dengan mal Nah sekarang Siap kuat-kuatan Siap aja Berjalan paling jauh Kan sukses bukan Sprinter Kan maraton Ini kan sebuah Perjalanan Jadi inilah kita Kembalikan lagi Ya Pola pikir Kita rubah dulu Bahwa sebenarnya Ada peluang Kalau saya bisa banyak Saya gak tau Jangan lupa Sebentar lagi Mau selesai ya Nah kalau saya lihat Kayak begini You know Alibaba bisa besar Dia bilang Jack Ma itu bilang Alibaba itu besar Karena ada SARS 2003 itu SARS itu ada di China Seperti kita hari ini Pandemi Tapi Lockdown di China itu Sangat ketat Sangat ketat Dia bilang 2003 Ini kita make it short aja ya 2003 Itu Salah satu Karyawan di Alibaba Itu terkena SARS SARS itu Memang tidak se Se Apa Penyebaran gak sedaset COVID-19 Tapi mematikan lebih tinggi Kalau 1000 orang kena 10% mati Kalau COVID-19 kan 2-3% meninggal Ini 10% Jadi lu kena 10 Satu pasti mati Oke Di karyawan dia Ada satu yang kena Satu yang kena Itu di karantina Satu gedung 400 orang lebih Karyawannya dia Semua dirumahkan Di karantina Nah Anda tahu Karantina Di China itu Sangat disiplin Gak boleh keluar Bahkan ada Pinti yang dikunci Dari luar Jadi setiap hari Susa datang Ngecek Suhu kepalanya Suhu badan dia aja Kasih obat Kasih apa 400 people Dalam satu rumah Dalam satu Komunitas Di lockdown 40 days Di situ Jack Ma Bila ngapa Good Kalau begini Ya sudah Gak apa-apa Dalam kondisinya Begini One way Dimana orang Gak bisa keluar semua Berarti ada satu peluang Gak peluangnya apa Hanya tadi Jualan online Nah Di tahun 2003 Akhir Keluarlah E-commerce Yang kalau kita Kan seperti Tokopedia Atau Amazon Di China Namanya Taupau Atau Taubau lah Kalau Anda pernah beli Di sana Dia bilang Dia bilang Justru Akibat SARS Kita berkembang Kalau gak ada SARS Alibaba Gak sebesar hari ini Ini contoh Ya Bagi kawan-kawan Yang sekarang menghadapi pandemi Seperti ini Kita contoh aja Sukses nih Justru karena ada SARS Dia berkembang Otot kita itu Hanya akan bertumbuk Kalau diadu dengan beban Anda latihan binaraga Ke gym Anda latihan angkat besi Otot kita gak akan besar Kalau tidak diadu dengan beban Kata lain Kalau gak ada tantangan Gak akan besar kita hari ini Anggap saja ini tantangan Yang membuat otot kita Jauh lebih kuat Kira-kira kayak gitu Saya ingat Kalau coach ini kan Asalnya dari Medan Ya coach Kalau gak salah ya Ya Medan Dari Jawa Nah di Jawa itu kita bilang Membuat sebuah keris ya Kalau orang membuat keris itu Berarti Besinya mesti dipanasin dulu Dibarapi Dipukul-pukul berkali-kali Dibenturin besinya gitu ya Supaya dia kebentuknya Itu bagus gitu Nah saya rasa itu Kesulitan itu sebetulnya Membentuk kita menjadi orang Yang lebih tangguh lagi ya Nah Sangat biasa Ada sebuah Bukunya juga yang membahas Mengenai reprogramming Your mind gitu Kenapa penting sih Reprogramming gitu Kadang-kadang kita berpikirkan Oh berarti saya harus Merubah mindset nih Tapi sebelum kita merubahnya Atau Membuat hambatannya Gak ada Ternyata perlu reprogram dulu nih Ada yang perlu di reprogram Nah kenapa sih Kita perlu Mereprogramnya dulu Oke Karena semua Kita jadi seperti hari ini Itu karena Pemrograman kita Di masa lalu Saya waktunya Gak cukup Bahasa saya bahas Panjang Lebang Miki shot begini Jadi ini adalah kondisi yang dikatakan bahwa Semua ketakutan yang kita hadapi hari ini Keberanian itu semua bermula dari Kecil Kecil itu Di bawah tujuh tahun Jadi semua Pemrograman awal itu Terjadi di tujuh tahun pertama Jadi kalau dalam tujuh tahun pertama Anak ini Dilatih Apakah itu keras Lunak Kreatif Mandiri Maka setelah tujuh tahun Kemampuan ataupun data Di tujuh tahun ini Adalah dibawa sampai dia dewasa Kalau dia negatif Artinya dulu traumanya tinggi Nah itu yang dibetulin Jadi pada rasanya kita seperti hari ini Karena adalah kita yang dulu Saya contoh ya Contoh Contoh Ini gampang nih Contoh Ini niatnya benar Tapi kalimatnya kurang tepat Ada dulu pendidikan Jadi anak Diajarin sama orang tuanya Hidupnya itu harus Hemat kira-kira lah Ya Tidak boleh boros Betul dong itu Bagus gak? Bagus Setuju saya Tapi cara ngomongin Buatnya hemat itu Yang gak tepat Menurut saya disini Lihat nih contoh Ini penerdaman Dibilang sama orang tuanya Dibilang gini Nah Kamu pikir Cari uang itu gampang Oke Satu Oke Cari uang itu susah tau Dua Emang uang turun dari langit Tiga Waduh Satu lagi lebih parah Mau cari satu parah aja Susahnya minta ampun Jadi kamu mesti Hemat dan tidak boros Nah pertanyaannya Dosep Bener gak sih Yang intinya Tujuannya bener gak sih? Baik gak? Baik dong Ya kan? Tapi akhirnya sekarang Setelah gede Dia kena tuh Jadi giliran Kita bilang ada peluang Di online Di digital Mudah mendapatkan uang Seperti ini Dia flashback dulu Dapet uang itu Susah tau Jadi gini tau Sekarang kita kasih peluang Pasti gak ganti ambil Yakin saya Karena pengrogram Di all programmingnya dia Itu menghambat dia Lalu tanya Kalau gitu Kalimat baiknya apa? Kita ganti Ada teman-teman Yang hari punya anak Di bawah tujuh tahun Mulai hari ini Ngomong hati-hati Karena dia akan Seperti itu Apalagi anda disini Bergabung di komunitas Sekolah pebisnis Nah sekolah ini kan bagus sekali ya Edukasi disini Change Ya What do we change? Like this We change Daripada ngomong ke dia Cari uang itu susah Nanti gila kita Menawarkan dia peluang Atau dia baru peluang Dia pasti gak boleh ambil Karena dianggap Dari dulu Cari uang itu susah Nah Kita ganti Apa gantinya? Tetap supaya tujuan dia Hemat dan tidak boros Kita ganti Cara gantinya begini Bilang sahabatnya Nak Kalau kamu Pintar menjaga uang Atau pintar mengatur uang Maka uang kamu Akan nambah Nah beda gak? Hmm Oke Iya Jadi kalau kamu Pintar mengelola uang Dengan baik Dengan tidak boros Maka uang kamu Kedepan Akan bertambah Kan jadi positif Daripada cari uang itu Susah tahu Makanya Kamu mesti Hemat Sama-sama Tujuannya sama Tiba titik yang sama Tetapi motivasi Dia melakukannya Itu yang backfire Nah ini maksudnya Perlu di reprogram Ini yang membuat Kenapa Entrepreneurs kita Kenapa Orang-orang kita Kalau mau jadi pebisnis Ada keraguannya Bukan masalah kemampuan Ini masalah Pemrograman dulu Sudah terjadi Ini yang kita buang Makanya saya senang Hari ini ada Pakai sekolah pebisnis Maaf kata Indonesia kan Banyakan orang kita Lebih suka jadi Pedawai misalnya Ya Tidak salah Itu pekerjaan mulia Yang halal Gak ada masalah Kita butuh Tetapi Satu negara Mau maju Harus punya Entrepreneurship Nah saya suka nih Anda bilang Melatih Masa ke Indonesia Jadi pebisnis Senang saya Kenapa Justru itu Negara kita Bisa naik keras Karena pebisnis Menciptakan peluang Menciptakan Pekerjaan Banyak gitu Tapi Pebisnis harus punya Mental yang kuat Nah Kebayang gak kira-kira Perbedaan Ingat Menggunakan analogi itu Ada orang yang bilang Ibu-ibu gitu Anaknya megang Dia bilang Eh jangan Itu kotor Diki tangan dulu Misalnya gitu ya Jadi jangan Jangan memegang uang Jangan Uang itu kotor Jadi harus diletakkan Di tempat lain Atau mau beli barang Eh jangan deh Itu sih mahal Gak usah dibeli Dibandingkan dengan Disuruh misalnya Gimana ya caranya Biar dia bisa beli Atau Caranya misalnya Disuruh nabur dulu Atau apa Supaya dia bisa Aport itu Ternyata itu Di waktu kecil Sudah Dibawa ke Waktu kita dewasa Saat kita dewasa Ada hal-hal yang Sebetulnya kayak gitu Cuma kita gak sadar ya kotor Tapi kita lakukan Karena udah terprogram Tapi Anaknya kalau misalnya Katakanlah saya nih sekarang kotor Ada gak ya Saya memiliki gak ya Sifat-sifat seperti itu Apakah saya bisa tahu Sekarang ini saya punya sifat itu Dan Mungkin saya bisa ubah nih Sedikit-sedikit banyak gitu Itu Adakah caranya Ada Gini-gini Lihat aja kita sekarang Kalau kita sekarang kayak gini Adul-adul kayak gitu Gak mungkin kita berubah Karena apa yang kita lakukan hari ini Berbuahnya akan depan Akan datang Jadi kita yang hari ini Adalah kita yang masa lalu Jadi Lihat aja kita Seperti hari ini Udah tahu Masalah kita seperti apa Kemayang dong Oke Jadi Jadi Ketauan 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 Apalagi kalau saya sebagai Bukan terapis ya Saya mengkocok orang 15 menit pertama Kalau dia ngomong Saya bisa tebak Dia dulu seperti apa Oke tebak lah Gitu Dia ngomongin Sebenarnya mau pakai cara Kamuflas Ujung saya tanya Ketauan juga Berarti dulu kamu gini ya Kok tahu sih Lagi tadi ngomongin begitu Dia juga bisa tahu ya Jadi Apalagi diajak kamu 15 menit pertama Saya udah punya fans Ini pasti begini orangnya Gitu loh Ini dulu Dulu masa lalu Seperti itu Kebaca kok Dia gak sadar Tapi saya tahu Dulu kayak begitu dia Dari cara menjawabnya Pertanyaan ketauan Kenapa Karena manusia itu ada polanya Kita itu bereaksi Karena pattern di kepala kita Jadi apapun kebiasaan kita dulu Terjadi karena pola kita Pola kapan dibangun Waktu kecil Contoh terakhir ya Contoh terakhir ya Ada anak yang takut air Atau takut berenang Oke Kenapa bisa takut berenang Ini kita ke laki-laki Mungkin kita gak tahu Tanya istri dari Yosep Misalnya Atau istri saya Misalnya Bayi itu kan Dikandungan kan Di air kan dia Maka ada air ketuban kan ya Sebenarnya kan Dia 9 bulan Kan dia di air Iya kan Nah kan ada Oh pecah ketuban Mau keperlahir Karena kan air itu kan Dia pada masa kan hidup di air Tapi kenapa setelah dia keluar Dia takut air Nah 9 months Sejak pertama inception The beginning Everything is in the water Kenapa gila dia berenang Dia takut Karena ketika lahir Ibu bapaknya Bawa dia ke dalam renang Apa yang terpikir Jadi waktu dia mau masuk ke air Wah Dia lihat reaksi mama bapaknya Kayaknya Historia banget Kayaknya Kuri banget gitu Dia kan lihat Oh Berarti yang tadinya berani Dia jadi takut Bahkan kita tahu Ada hypnobirthing Apa kan Water birthing kan Melahirkan Lewat air Apa yang tau Di kolam keluar kan Dari itu kan Tapi kan memang Gak apa-apa Nah kan water birthing Ada kan Lahir di air Kan ada Sehingga Why What happened Itu kan contoh bahwa Program masa lalu dia Berpengaruh sekarang Contoh Air bernak Itu udah nyata sekali Harusnya dia gak takut loh How come Dia bisa takut Someone Must have Instill Satu install Sebuah Program ke dia We don't know who But someone Might have done that Memah-mah bandit Kira-kira Jadi ini Kan berusaha Untuk teman-teman Mungkin yang menyimak ini Wah kalau gitu Kehidupan saya ini Berarti salah orang tua saya Gak gitu Tapi Gak boleh Gak boleh ya Jangan sampai Teman-teman Pertanyaan seperti itu Jadinya Tapi teman-teman Jadi menyadari Teman-teman sekarang Ada dimana Itu hasil Daripada apa yang Teman-teman miliki Apa teman-teman Pola pikirnya seperti apa Kebiasaan teman-teman Seperti apa Yang menghasilkan yang sekarang Maka kalau teman-teman Bisa reprogram Teman-teman bisa menjadi Di teman-teman yang lebih baik lagi Di kemudian harinya Nah salah satunya Menarik kos Mungkin terakhir nih Itu adalah Setelah reprogram Ada juga yang lain Sebetulnya ini dibahas Ini terpisah-terpisah Di dalam bukunya kos Ataupun di dalam Seminarnya kos Panjang banget penjelasannya Dan sangat menarik sekali Nah terakhir kos Setelah kita udah Mereprogram Terus udah kita reprogram Ada yang bilang bahwa Kita bisa menarik Energi kekayaan Banyak dari kita Kita itu kerja keras Kita keluar sana Kita berusaha mencari Dengan segedak hati Supaya kita mendapatkan kekayaan Ternyata Kita bisa menarik Energinya dulu Supaya nanti hasilnya Bisa menjadi Lebih berbeda lagi Apa sih artinya Menarik energi kekayaan ini Oke Jadi gini Sukses itu Bukan dicari Tapi ditarik Itu dua Sukses bukan dicari Tapi ditarik Jadi Soalnya kita menarik kekayaan Kalau dicari Itu setengah mati Mending ditarik aja Nah bagaimana menariknya Secara singkat Kita harus mempunyai Yang namanya Daya tarik Atau punya nilai tambah Ya Kenapa demikian Anda udah tadi Sebut juga teman kan Komunitas Ini ya Menyebut bahwa Law of attraction Betul yang sama Atau menarik yang sama Jadi kalau misalnya Saya mau sesuatu Di pikiran saya Udah saya pikirkan Betul-betul Maka dia akan narik Gambar yang sama Tapi gambar yang sama ini Harus selaras Alam bawah sadar saya Kalau alam bawah sadar saya Tidak selaras Gak bisa dia Jadi gak semua Kita bayangkan terjadi Karena sebenarnya nanti Yang berpengaruh Adalah alam bawah sadar kita Yang 97% ini Yang berpengaruh 3% Alam sadar kita Gak terlalu berpengaruh Karena itu Kemampuan berpikir Tapi Kemampuan adaptasi Dan kemampuan Kebiasaan Adanya di alam bawah sadar Jadi kalau saya mau sesuatu Tapi disini saya Rasanya gak mungkin Gak akan bisa Mau dibayangin gimana pun Gak akan bisa Tetapi Kalau saya dalam diri saya Alam bawah sadar saya Mengatakan ini bisa Langsung masuk dia Jadi kira-kira Dibayangkan Kita perlu menarik Kalau udah jelas gambarnya Di kepala kita Dia akan menarik Karena kotak kita itu Ada antena Yang nyari gambar yang sama Yang sama akan menarik yang sama Karena semua ini Medumnya adalah vibrasi Vibrasi is a frequency It's a vibration Jadi Kalau kita membayangkan Seperti ini Ada vibrasinya Kayak saya hari ini Ngomong sama Anda pun Ada vibrasinya Kenapa saya bikin disini Pakai gerakan begini kan Biar energi saya Vibrasinya Bisa rasakan Buat kawan-kawan Di IG Sekolah Perbisasi ini It's like the energy I Transfer the energy Biar masuk ke sana It's a vibration Itu vibrationnya itu Berarti untuk memulai Kita harus fokus ke sana Jadi secara persisten Memang harus memperhatikan Seperti Kayak saya yang baca Di sebuah buku Yang membaca tadi Law of traction Nyari taksi warna kuning Lama-lama kita melihat Semua taksi warna kuning Padahal ada banyak mobil Di daerah sana Ibarat ceritanya kayak gitu Nah Itu bisa dimulai Dengan cara apa Kita bisa mulai Untuk menariknya itu Karena kita dari lama Udah terprogram Kedua juga udah terbiasa Mencari gitu kan Begitu kita lulus kuliah Misalnya Atau lulus SD Cari tempat SMP yang bagus Lulus SMP cari tempat SMP yang bagus Lalu tes Lulus SMP cari lagi Tempat kuliah Kuliah cari kerja Habis itu Nah berarti kan terbiasa mencari Kita tidak terbiasa Untuk menarik gitu Itu untuk Betul Betul Sejap ya Sejap ya Oke pertama adalah Harus jelasin kepala kita Kalau jelas gambarnya Dia akan nyari Kayak tadi kuning-kuning Gak dia akan kuning Karena antena ini Jari gambarnya yang sama Itu pertama Karena kepala kita Ada yang namanya RAS Reticular Activating System Dia akan nyari gambar yang sama Confirm Itu dia bahas Dia pasti nyarilah Nah Kalau dia gak jelas Kepalanya dia Yang dapatnya gak jelas Sebaliknya Nah kemudian Nah kemudian Betul tadi Ini perubahan mindset Ya Jadi Cari-cari pekerjaan Tidak Kita narik sebenarnya Kalau mau kita tarik Contoh ya Biro jodoh Nah Iklannya apa? Cari jodoh Sebenarnya salah itu Bukan cari jodoh Menarik jodoh Iya kan? Kita Saya tertarik sama Pasangan saya Berarti kan saya tertarik Iya kan bahasa misalnya Masa saya tercari Nah gak mungkin Iya kan? Dia tertarik sama dia Gak mungkin tercari sama dia Gak mungkin Gak kena bahasa misalnya Gak matching Ada juga tertarik Nah itu contoh nih Jadi Makanya Mulai hari kalau anda yang Masih jodoh Jangan cari jodoh Narik jodoh Nah Yang ada ke bisnis Bukan cari bisnis Narik bisnis Narik kolega Narik bisnis partner Supaya mau join Kelahir ya Film James Bond Mission Impossible Nah pertanyaannya Kita yang nyari Atau dia Narik kita ke sana Belum keluar filmnya Kita udah 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 pengen Udah ketarik sama dia So that's how it works So it attracts Kenapa orang mau sekolah Sampai ke Inggris Kenapa orang mau sekolah Sampai ke Amerika Ke Singapura Ke Jepang Karena narik Karena sesuatu yang Bagus itu Pasti menarik Oke Wow Mungkin terakhir kok Sebelum kita mengakhiri Instagram live kita yang kali ini Tiga pesan Buat teman-teman Yang lagi hadir disini Di saat pandemi ini Apa sih yang Penting Untuk mereka tekankan Untuk mereka lakukan Di saat pandemi ini Supaya bisa survive Sebagai seorang pebisnis pemula Ataupun teman-teman Yang sudah punya bisnis Dan harus pivot juga Silahkan Satu Terimalah keadaan Bahwa Tidak akan lagi Ini udah normal yang baru Jadi jangan lagi berpikir Bahwa Nanti mau kayak sebelum Januari Oh gak bisa Inilah sudah Kenyataan yang baru Satu dulu Jangan denial Terima aja Kalau udah terima Kita mau buat perubahan Jadi Semua strategi bisnis ke depan Sudah yang seperti yang hari ini Jadi Mau tidak mau Number one Diterima Oke Dua Bisnisnya Kalau semua udah menerima Apalagi kita tahu Kebiasaan manusia Kalau 21 hari Satu kebiasaan bangun pagi Hari ke 22 Dia otomatis bangun pagi Apalagi Ini udah 7 bulan Udah pasti kebiasaan Baru sudah Ya Jadi dua Pola pikir kita Cara strategi Nggak bisa lagi Kita pakai yang model Nggak bisa Kata Einstein You cannot solve the problem Using the same level of thinking When the problem was created Bahasa Indonesia Kamu tidak bisa Menyelesaikan sebuah masalah Dengan tingkat Tingkat pemikiran Dimana Awalnya Masalah tadi terjadi Kita harus naik lebih tinggi Kata lainnya Harus think Outside the box This time It's already outside the box Ya Program seminar kita Program training Anda Program bisnis Anda Harus berbeda sudah Karena M-nya berbeda Camannya udah berbeda Berbeda M-nya harus pergi ke digital Mau nggak mau Yang ketiga Setelah dua ini kita terima The last one Harus punya keberanian You must have courage Karena Tidak ada Kesuksesan Tanpa Keberanian This is the moment Ambil Posisi Wah Luar biasa Wah thank you banget nih Kalau sudah mampir-mampir Di sekolah kompis Saya yakin teman-teman ya Mendapatkan satu Mendapatkan juga Tacerahkan Mendapatkan inspirasi Tapi yang paling penting ini Mendapatkan Kira-kira teman-teman Kedepannya harus seperti apa Actionnya Dan saya yakin teman-teman Mendapatkan insight yang banyak banget Dari sesi gigi kita pada saat ini Thank you banget Coach Sudah mampir-mampir Ke sekolah kompis Dan siar isi Semoga Semoga bermanfaat Dan jangan lupa ya teman-teman Kalau teman-teman Bisa mampir juga Ke instagramnya At Tommy Siawira Kalau tidak salah ya At Tommy Siawira Di sana banyak banget Informasi-informasi Yang saya rasa Bisa membantu teman-teman Yang juga sedang memulai bisnisnya Terutama teman-teman Yang ingin tadi ya Reprogramming your Mindset Atau teman-teman Juga bisa menarik kekayaan Teman-teman bisa mampir Ke instagramnya Post Tommy Siawira Oke guys Thank you banget Sudah hadir disini Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Thank you guys Thank you Thank you for so much ya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton